Dan menyampaikan kepada keluarga Ibu Catherine untuk saya cari tahu. Iya, saya akan bantu soal itu. Saya akan coba bicarakan dengan keluarganya Catherine. Jangan lupa untuk soal nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 15.45, WIB hanya di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Ma. Tadi kamu pulang kerja. Mama lihat kok kamu cepat banget pulang kerjanya. Kamu sakit, Yoh? Enggak, Ma. Tadi Bu Anin pulang cepat, Ma. Jadi aku diizinin buat pulang cepat juga. Oh, gitu? Aduh, Mbak Adin itu benar-benar pengertian sama kamu, Ren. Iya, Ma. Alhamdulillah, Bu Anin paham kayaknya. Tapi aku juga harus tetap tanggung jawab lama sama kerjaan aku. Iya dong, harus itu, Ren. Terus, Mbak Catherine gimana kabarnya, Ren? Kamu nemenin dia terus sambil baca Quran, kan? Ya, semoga aja Mbak Catherine itu lekas sadar, ya, Ren. Dan doa-doa kamu itu semoga dijabah oleh Allah SWT. Alhamdulillah, Amin, 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 Yorba, Alhamdulillah, Amin. Ya, sampai sekarang masih belum ada perkembangan, Mbak. Dan ini aku tadi udah baca tiga juz Al-Quran, sambil aku rekam juga, Ma. Supaya Catherine bisa dengerin bacaan aku ketika aku kerja. Dan nanti aku bakal setting juga timernya. Iya, iya, Ren. Mama bangga banget sama kamu, Ren. Mama bangga sama kamu. Terima kasih, Ma. Oh iya, abis ini aku mau langsung ke rumah sakit lagi, ya, Ma. Aku kayaknya pengen buru-buru gitu ketemu sama Catherine. Nah, iya, iya. Apa ya? Iya, enggak apa-apa, Ren. Tapi kamu tuh harus jaga kesehatan, ya. Iya, Ma. Insya Allah. Kau makan dulu, yoh. Mama siapin, ya. Boleh. Nah, makasih, ya, Ma. Loh, ada tulisannya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena sekarang. Aduh, sayangku. Ibu, ibu, ibu. Ibu kan dari luar. Iya. Oh iya, ya. Oma dari luar. Tapi emang kangen banget sama Rena. Rena kangen gak sama Oma? Kangen. Kenapa sih hidungnya mana? Sini, sini. Dikit aja. Hmm. How are you, sayang? Good. Baik, pinter. Askara Pak. Oh, mau cium sama Oma juga sini. Yaudah, sini, sini, sini. Sini. Iya, iya, iya. Ini gimana judulnya? Satu, dua, tiga. Iiii. Udah, sudah, sudah main, main, main. Udah, main, main. Udah, gak apa-apa, gak apa-apa, udah. Oh, sudah. Udah, ya, ya, ya. Oma bersih-bersih dulu ya. Oke. Yaudah. Oma, semalam ada Oma Chan. Terus Oma Chan mau bubos sini. Tapi gak jadi. Oh, ada Oma Chan kesini. Hmm, kok gak? Iya. Ehm, Ibu Chandra kesini semalam. Oh. Oh, iya bubos. Kok dia gak kasih tau saya ya? Gak telepon. Sempat nanyain bubos sih. Jadi nginep gak tapi? Oh. Eh, enggak. Kiki. Ya, sorry, saya cerita Rosi itu. Gak apa-apa, punya tasnya Kiki, Pak Wajan. Ehm, iya. Iya, jadi semalam bu Chandra datang kesini. Jadi nginep tapi ya? Enggak, enggak. Eh, bubos. Saya jagiin askara sekarang. Iya, iya, iya. Cepetan ya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Ayo, adanya, mumpul. Ibu mau Kiki anterin ke kamar? Ehm, enggak, Kiki. Saya mau nanya, Kok Andin gak kasih tau saya ya bu Chandra datang kesini? Bu Chandra juga gak ada telepon saya. Malah mau nginep lagi. Mungkin Mbak Andin lupa, Bu, mau ngasih tau Ibu. Atau enggak, Mbak Andin belum sempet buat ngaparin Ibu. Jam berapa bu Chandra datang kemarin? Dari sore sampai malam, Bu. Bah, bu Chandra juga sempet makan malam di sini kok, Bu. Terus abis itu ditawarin dia buat nginep. Oh, makanya dia mau nginep ya? Iya. Tapi semuanya aman kan? Ehm, aman kok, Bu. Tapi kok mukanya kayak gitu, kenapa? Ehm, ini sebenarnya ini apa? Ehm, Mbak Elsa sama Pak Nino datang kesini. Buat jemput Bu Chandra tiba-tiba. Terus abis itu Bu Chandra jadinya gak jadi nginep, Bu. Elsa sama Nino datang. Yaudah. Oke, saya ke kamar ya. Iya, Pak. Nanti saya akan lanjut lagi ke rumah sakit, Pak. Tapi sesudah Bapak mendapatkan izin dari Pak Nino untuk akses kita untuk bertemu dengan Ibu Catherine. Baru saya menjungi Ibu Catherine. Maaf, maaf. Saya hampir lupa. Ini gara-gara saya habis ngecekin klien kita yang di Bali. Sebentar, saya telepon Pak Nino. Baik, Pak. Enggak ada Catherine. Schedule aku juga jadi berantakan sekarang. Catherine masih di rumah sakit. Belum juga sadar. Kalau gini terus bisa berantakan nama-nama schedule aku. Bapak nyari... Sekretaris pengganti sementara dulunya. Karena aku juga gak tahu sampai kapan Catherine akan siuman. Halo. Selamat siang, Pak Nino. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Amin. Amin, 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 Pak Amar. Gimana? Begini, Pak. Saya ingin minta bantuan sama Pak Nino. Apakah saya bisa melihat keadaan Catherine untuk menjenguk ibu Catherine? Atau tim saya nanti yang akan menjenguk ibu Catherine? Kalau Bapak bisa mengizinkan. Catherine sekretari saya? Bisa, bisa. Tapi kalau saya boleh tahu, untuk alasan apa ya? Begini, Pak Nino. Terus terang, saya masih penasaran sekali dengan kasus kecelakaan kemarin, Pak. Karena saya merasa ada beberapa kejanggalan di sana, Pak. Dan salah satunya, selain saya sebagai saksi di TKP, ada ibu Catherine sebagai saksi yang saat ini terbaring di rumah sakit. Jadi, kalau Bapak bisa membantu saya untuk bertemu dengan ibu Catherine atau tim saya yang akan menjenguk, itu akan sangat membantu sekali, Pak. Pak Amar ingin menyelidiki kasus ini. Betul, Pak. Alatannya apa, Pak? Sebenarnya sih simpel saja, Pak. Karena saya itu yang ada di kejadian. Dan kedua, saya masih merasa ada kejanggalan di sini, Pak. Karena ada indikasi kalau ini disengaja. Atau tidak. Kalau pun tidak, karena berdasarkan hanya kelalaian. Ya, kita juga harus tahu dong, Pak. Karena apa. Tapi, sebaliknya. Kalau memang ini ada indikasi dari kesengajaan yang dibikin-bikin, kita bisa mencari tahu, Pak. Dan kita mempermasalahkan. Karena ini kasus yang besar, Pak. Berapa banyak nyawa yang hilang? Termasuk, ya maaf, Bapak Anda dan anak Anda. Dan kalaupun memang ini bukan sabotase, jadi istri Anda, Ibu Elsa, tidak perlu untuk menyalahkan Ibu Andin. Iya, bisa saya pahami. Tapi untuk soal istri saya, saya pastikan, dia tidak akan mencoba untuk menuntut kakaknya sendiri. Karena mungkin saat kemarin itu, Elsa memang lagi sangat emosional. Saya minta maaf nih, Pak, sebelumnya. Hari ini, Ibu Elsa datang ke kantor saya untuk meminta bantuan ke saya agar menjadi pengacara beliau untuk menuntut Ibu Andin dengan masalah kecelakaan tersebut. Tapi, saya menolaknya. Elsa datang ke kantor Pak Amar lagi? Iya. Semoga ini tidak menjadi masalah ya untuk Anda dan Ibu Elsa. Saya jujur ini hanya menyampaikan karena Anda adalah suami dari Ibu Elsa. Dan, gimana Pak? Bapak bisa membantu saya kan untuk memberikan izin dan menyampaikan kepada keluarga Ibu Catherine untuk saya cari tahu. Iya, saya akan bantu soal itu. saya akan coba bicarakan dengan keluarganya Catherine. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Amar. Elsa lagi, Elsa lagi. Apaan sih? Selamat siang, Pak Amar. Terima kasih. Terima kasih.